Cuman hari ini cuacanya oke ya, maksudnya cuacanya enggak terlalu, nah itu dia So, hari ini aku akan solo camping di tempat favorit aku yang itu adalah Danau Tamlingan Sebenarnya hari ini tuh kurang cocok ya cuacanya untuk camping Karena menurut prediksi cuaca, hari ini tuh akan sedikit berangin dan juga hujan Dan ini aku datang jam 3 sore, tapi kelihatannya udah agak gelap ya So ya, tapi karena aku gabut dan ingin camping, akhirnya aku putuskan untuk camping hari ini Dan kebetulan belum hujan sih, dan anginnya belum kencang So aku akan set up tenda dan mulai camping Let's go! Hari ini sepi banget, kayaknya ya Kemungkinan besar cuma aku yang camping di sini Lihat no guys, sepi enggak ada orang Oh ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tendanya sudah terbangun hari ini suhunya enak selamat menikmati relax selamat menikmati 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 kalau nanti aginya makin kenceng selamat menikmati selamat menikmati guys entah kenapa hari ini rasanya tuh kayak tenang banget, campingnya kayak mudah banget, relax banget nyusun-nyusun barangnya, adem banget ya so mungkin karena cuacanya ya atau suhunya tuh pas banget disini tuh tadi aku cek 23 celsius, jadi enak buat nyusun barangnya tuh aku jadi santai relax, gak buru-buru, gak panas jadi ya enak, luar biasa jadi tadi aku lihat ada orang yang memang lalu-lalang ya, dan juga ada orang lokal yang lagi mancing-mancing, tapi kayaknya gak ada orang yang camping, kalau biasanya tuh kalau ada yang mau camping jam 5 sore ini udah pada dateng membuat serat tenda ya, tapi kebetulan area yang aku sini gak ada orang sama sekali, jadi ya bagus camping solo itu ada kenikmatannya sendiri ya guys susah untuk dijelasin sih kalau kalian pernah camping solo atau sendiri pasti kalian akan tau lah rasanya susah untuk dijelasin makanya banyak yang komen koriki, apa serunya camping sendiri sebenarnya ya ada kenikmatannya sendiri ya lebih tenang, lebih santai lebih bisa fokus ke diri sendiri sebenarnya ada kelebihannya gitu loh terus kalau kalian ingin healing dan juga healingnya juga bisa lebih mendalam ya kalau sendiri tapi tergantung gitu loh tergantung situasi ya ada momennya juga enaknya rame-rame jadi ya gak ada salah, gak ada yang benar kayak aku kalau camping sendiri tuh aku sukanya apa? contohnya malam, aku bisa bergadang jam 2, jam 3, ataupun nanti aku masak atau makannya mau suka-suka aku ya karena aku sendiri bisa jam 10 malam jam 12 malam gak masalah gitu loh terus juga tidurnya mungkin aku ingin bangun pagi aku bisa bangun siang juga aku bisa guys aku sekarang jadi ketagihan camping jadi seminggu itu minimal tuh harus sekali camping ya kalau enggak tuh ngerasa kayak ada yang kurang gitu loh guys aku ada barang baru ini tuh tong sampah lipat ya atau portable jadi biar rapi dan bagus ini kalau dibuka kayak gini ada kayak tiang-tiangnya gini juga ya ini enak sih bagus warnanya juga bagus ya nih estetik dan juga lebih rapi kalau camping tuh sampahnya jadi lebih terkontrol ingat kalau camping outdoor kayak gini jangan buang sampah sembarangan ya harus bertanggung jawab dan aku tuh sampahnya biasa aku bawa pulang lagi ke rumah guys nanti aku baru buang di rumah ini guys jadi rapi tong sampahnya gede juga ya ini ya terus yang aku suka tong sampahnya itu ada penutupnya kayak gini jadi kalau malem aku tinggal tutup aja ya kayak gini jadi kalau ada anjing liar sampah aku tuh enggak berantakan enggak di apa ya obrak-abrik gitu loh guys biasanya kalau aku camping disini banyak anjing liar disini dan setiap pagi sampah aku tuh berantakan kemana-mana aduh gara-gara anjingnya obrak-abrik ya tapi kalau ada penutupnya kayak gini aman oke guys saatnya untuk ngopi-ngopi uh udah mulai dingin ya pengen minum yang hangat-hangat dan juga berenergi ngopi mantap selamat menikmati aku suka kopi kayak gini simple banget dibuatnya ya dan ini enak banget wangi mantap 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 banget guys kopi panas di nuansa yang sejuk danau tamblingan ini bener-bener tenang banget dan juga spot terbaik ya di Bali untuk camping makanya kenapa aku sering camping disini karena ini yang terbaik dan aku paling suka memang aku sering camping disini tapi nanti kan aku juga keliling Indonesia camping ya so ya gak masalah next spot mungkin aku lanjutin ke Sulawesi atau enggak ke pusat tenggara barat ya still your love came down but with us Emmanuel in Jesus Christ our hope is found your love is strong you have never failed us God will love to you alone love is kind turning us toward you bringing all our sins oke saatnya untuk masak dan makan malam gila guys bener-bener gak ada satupun yang camping disini ya sendiri aku tenang banget mantep banget dan ini cuacanya lagi santai banget anginnya gak ada gak hujan juga walaupun tadi mendung-mendung ya luar biasa aku akan nikmatin dulu saat untuk masak aku masak air dulu untuk beras dan nanti aku akan masak ini daging ini udah aku marinasi ya dari rumah jadi tinggal nanti dimasak aja jadi ya lebih mantep aku akan sedikit ngobrol-ngobrol kali ya jadi banyak yang komen juga di kolom komentar dan juga ya banyak yang nanya kayak bang takut gak sih kalau camping sendirian kayak gitu-gitu apalagi ya solo camping di tengah hutan ataupun di tempat-tempat yang sepi sebenarnya gimana ya bukannya aku ingin bermaksud sombong atau apa ya kalau dibilang takut ya bukan masalah takut juga ya masalahnya menghargai aja jadi aku camping kan tidak merugikan siapa-siapa aku berusaha untuk tidak juga menantang siapa-siapa jadi ya enjoy aja gitu loh dan juga kalau camping kalau takut-takut terus over gitu ya over takut over thinking lama-lama ya campingnya gak fun gak asik gitu loh lebih baik gak usah camping ataupun bermain di outdoor gitu ya jadi kalau ingin bermain di outdoor kayak naik gunung camping di hutan kayak gitu-gitu jangan over thinking aja sih santai aja niatnya baik pasti nantinya akan mendapatkan hal-hal baik juga lah kayak gitu guys karena aku juga udah pernah keliling Indonesia 1 tahun setengah dan aku banyak ke tempat-tempat yang boleh dibilang sedikit apa ya sepi menakutkan mungkin bahasa buat kalian juga menakutkan atau serem cuman ya bawa enjoy aja jadi kalau ada suara-suara aneh aku kayak yaudah gak mau terlalu dipikirin gitu loh gak mau pengen kayak ini suara apa nih cari tau ya cari tau itu ada apa tuh gerakan apa tuh kayaknya ada suatu yang bergerak aku cari tau cari tau aku orangnya gak kayak gitu kalau misalnya ada suara-suara aneh ataupun ada kayak pergerakan yaudah aku bilang mungkin lah itu binatang atau itu suara hewan mungkin yaudah abis itu bawa tidur aja gak usah dipusingin kayak gitu guys tips jadi kan mungkin banyak yang pengen solo camping juga ya pengen coba-coba camping kayak gini ya saran aku buat kalian yang ingin mulai gak usah over thinking santai aja niatnya baik pasti akan jadi hal baik juga terus juga kan kalau kalian percaya Tuhan udah seharusnya sih gak usah takut sama setan ya kalau percaya sama Tuhan ya apalagi kalau kalian yang sorry to say gak takut Tuhan gak percaya Tuhan jadi lebih ya aneh kalau kalian percaya setan gitu loh jadi ya begitu guys oke masak nasi ini nasinya simpel guys udah udah diaduk disitu ditutup oke enjoy aja itu konsep aku aku malah lebih takut manusia sih dibandingkan apa makhluk halus ya manusia lebih serem oke kita akan masuk terasa mulai ada angin kompornya api dari kompornya sedikit kemana-mana api dari sedikit ada angin apinya tuh mulai kemana-mana guys enjoy aja guys enjoy aja wah ini udah dingin banyak lagi aku bawa dagingnya wuuh 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 guys ini suhunya udah 19 derajat sebenernya di Bali ini cuacanya lagi angin kencang badai hujan dan bahkan ada petir-petir juga ya cuman kebetulan hari ini sesuai prediksi dari cuaca sih harusnya hujan dan badai tapi enggak gitu loh atau mungkin belum enggak tahu ya tapi kalau misalnya hujan atau apapun aku udah ready ya udah siap tenda ini kuat kok wah udah lapar guys udah mulai bunyi perut aku ini dagingnya udah di marinet jadi enak banget nih keliatannya mantap nih guys keliatannya coba ya hmm crunchy coba cek nasi ya uh perfect nasinya perfect guys mantap mantap sambil makan bawang merah goreng di nasinya biar mantap guys enggak 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 pakai saus sedikit lebih enak ya oke mari makan mantap banget the best makan dengan tenang 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 di suara-suara binatang-binatang dan alam ya yang luar biasa ini yang buat aku kangen camping terus enggak kayak gininya nih mahal enggak leve- luar biasa Guys dingin banget disini Sekarang suhunya berapa ya Suhunya udah 17 Celcius Tapi aku lebih mending dingin ya daripada panas Soalnya aku gak kuat panas dan aku gampang berkeringat Orangnya So ya Wow bintang-bintangnya keliatan jelas guys Entah kenapa cerah hari ini ya Ini momen paling aku tunggu-tunggu kalau camping Momen-momen menghayal Melamun Seperti ini guys Gak mikirin apa-apa Tenang Asik Guys Waduh di luar dingin banget Aku nongkrong-nongkrong bentar aja gak kuat ya Aku sampe Pake kos kaki Saking dingin ya Kayaknya lebih baik di dalam tenda Lebih hangat Dan juga Mending bareng-bareng sih Setup dulu lah Biar nyaman tidurnya Aku tuh kebiasaan tidur pake guling Jadi Akan sangat nyaman kalau aku punya guling Tara Oke deh guys Kayaknya aku akan baring-baring dulu Soalnya dingin banget Selimutan ya Supaya hangat Aduh udah mulai kayaknya pilek nih Aduh takut sakit Biar deh Sambil baring-baring Aku ada bawa sleeping bag Kalau memang nanti terlalu dingin Aku kan pake sleeping bag Dan juga selimut ya Double Tapi kayaknya sementara aku pake selimut dulu Guys Aku kebangun Jadi tadi kan aku udah tidur Nyenyak banget tidur Tiba-tiba ada kayak suara-suara aneh gitu ya Jadi aku bangun Nyalain kamera Supaya nanti kalau ada suaranya lagi dateng Bisa kerekam Ini bener-bener suaranya aneh Ngedengirin deh Cuman hari ini cuacanya oke ya Maksudnya cuacanya gak terlalu Itu dia Suaranya Gedengerin gak sih? Ya kurang lebih kayak gitu guys Suara-suara yang biasa aku denger Kalau camping di hutan Apalagi kalau solo camping tuh Lebih sering denger yang aneh-aneh Soalnya kalau rame-rame kan kita mungkin ada suara Ngorok lah Suara Bergerak-bergerak kayak gini kan Bergerak-bergerak kayak gitu kan masih Ketutup ya Suara-suara aneh Tapi kalau sendiri Sering kedenger suara-suara yang Sedikit Apa ya Membingungkan Aduh mana aku harus Kencing lagi nih Aduh dingin banget dan aku pengen Pipis Harus keluar lagi Oh my god Kencing dulu lah Gelap banget Tenang Ada headlamp Oh my god Gelaap 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 Dingin Yang paling males kalo camping itu Pas udah tidurnya nyenyak, tiba-tiba kita kebangun Dan ya, pengen pipis Buang air kecil Itu yang bener-bener susah Harus keluar lagi, buka tenda Buka pintu, keluar Pake headlamp Soal depan gelap banget Dan juga dingin ya Oke deh Coba tidur lagi lah ya Semoga gak ada suara-suara aneh lagi Tidur, 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 tidur Guys Banyak suara-suara aneh Tapi yaudelah, bodo amat Tidur yang paling penting Karena besok aku ingin bangun pagi-pagi Berharap bisa bangun pagi-pagi ya Oke deh, lanjut Oh iya Mungkin aku pake headset sih nanti Dengerin lagu Supaya gak peduli Ada suara apapun Gak kedengeran Pake headset aja Mana headset gue Solusinya Pake headset Dengerin lagu Oke deh guys Besok pagi baru aku cerita ya Pagi guys Ini sebenernya udah jam 9 pagi ya 9.20 malahan Aku bangunnya ke siangan Jadi akan aku ceritain sedikit tentang semalem Semalem tuh bener-bener gila dingin banget Aku sempet bangun lagi Sekitar jam 2, jam 3 pagi Untuk kencing ya Karena bener-bener gila gak kuat banget Dinginnya super Jadi buat aku sering Kencing gitu ya Sering beser Uang air Jadi aku agak pilek sekarang Nah aku kencing Subuh-subuh Keluar Habis tuh Sekitar setengah jam lagi aku keluar Dan aku gak bisa tidur Setelah bangun jam 3an itu Sering kencing-kencing terus Terus banyak juga kayak Suara-suara Yang Aneh-aneh Kedengeran sepanjang subuh Sampai jam Empatan lah ya Aku baru tidur soalnya jam empatan Apa ya Kayak binatang Terus kayak suara kayak manusia gitu Kayak suara Pasar Anak nangis Kayak gitu-gitulah Padahal aku sendiri disini Gak ada orang sama sekali Nah baru sekitar jam 5.30an Baru rame ada orang Yang datang untuk prewet Kalau disini tuh Terkenalnya tempatnya cocok Buat prewet ya Banyak yang prewet disini Cuma datangnya pagi-pagi Jam 5.30an Atau jam 6 Kalau jam 3 Jam 4 Gak mungkin ada yang datang Buat apa Kan fotonya terlalu gelap Jadi gitu guys Banyak suara-suara Tapi ya It's okay Kalau aku sih gak terlalu Pusingin ya Jadi aku jelasin ini tuh Buat kalian yang Mungkin pengen solo camping juga Atau pengen coba Naik gunung Ataupun Bertualang di alam Kayak gitu-gitu Ya kayak gini aja Kalau ada suara-suara aneh Pasti ada lah ya Karena di hutan itu Atau di alam itu Banyak bintang-binatang Yang suaranya mungkin Kita tidak hafal ya Bisa aja tuh suara binatang Bukan suara Yang lain gitu loh Kayak ada suara musang Suara musang tuh Agak sedikit Beda loh Kalau kalian yang belum pernah denger Suara musang Ataupun suara Burung hantu Tau kan burung hantu Ya suaranya juga aneh Kalau kalian denger di hutan kayak gini Ada yang mirip suaranya tuh Kayak suara anak kecil nangis Atau anak kecil ketawa Kayak gitu Bayangin Dengerin suara kayak gitu Di Tengah hutan Apalagi sendiri ya Terus ada suara kayak Apa ya Kayak gini nih Kayak suara-suara Serangga-serangga Kalau dia rame-rame Ngomong gitu Atau Itu kayak suara pasar itu Ribut gitu Wow Kayak orang Kayak suara pasar Yang lagi rame Manusia gitu guys Ini udah Jam sembilanan Dan Banyak orang yang datang Ke danau ini Untuk foto-foto ya Jadi udah mulai agak rame Ngopi dulu Mantap Kayaknya aku mungkin Sambil masak Mie deh Aku ingin makan Mie Sambil Masak mie Sarapan kali ini Makan mie kita Simple Dan juga lagi kangen Makan Indomie Mantap guys Kalau malah Makan mie tuh Rasanya jadi Super duper enak Oke guys Saatnya untuk beres-beres Dan pergi dari tempat ini ya Tuh guys Lihat tuh Ini jam Sepuluan Jam sepuluh pagian Udah ada suara-suara Kayak gini nih Itu yang Semalam Kalau denger suara kayak gini Mungkin banyak pertanyaan ya Goodbye Sampai ketemu Di video berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!